Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru Sebelum kita masuk ke cerita, aku pengen kamu follow akun instagramku Valenas Cosmetics Temanggung Disini recommended banget untuk kamu beli berbagai macam kosmetik Seperti masker dan sebagainya, kamu bisa lihat disini Disini juga bisa pesan hantaran Dan pengirimannya pun mudah terpercaya Oke, aku tunggu kamu full ya, thank you, bye bye Kita lanjutkan di bab 12.2 yaitu salah paham 2 Liona melihat Edwin seperti itu, dia mulai memahami perasaannya Liona segera mengambil handphonenya dan menyerahkan ke Edwin Ini, kamu bisa lihat sendiri si chattinganku dengan Dina ataupun dengan Ardi Jika kamu penasaran, aku tidak pernah keberatan jika kamu melihat isi handphonenya Karena kamu suamiku, kamu berhak melakukannya Tidak ada satupun yang aku sembunyikan darimu, kata Piona Edwin yang melihat sikap istrinya itu malah bingung dan langsung memeluk Piona Hei, kamu tidak penasaran? Kok tidak dibuka handphonenya? Maafkan aku, biarkan aku seperti ini sebentar Aku percaya padangu, tapi nanti akan tetap aku buka handphonenya, kata Edwin Ya Tuhan, dia lucu sekali Piona tersenyum di pelukan Edwin Kenapa kamu tanya? Kamu tidak tanya jika kamu benar-benar penasaran Aku juga pasti akan menceritakan semuanya Jelas Piona sedikit heran Aku bingung harus menanyakannya atau tidak Aku takut kamu tidak nyaman jika hal kecil seperti itu aku tanyakan Dan aku tidak suka jika kamu dekat dengan ria lain Edwin masih memeluk Piona Ternyata kamu benar-benar cemburu Dengarkan aku, seburuk apapun kamu, aku tidak akan pernah berpaling darimu Karena aku sudah berjanji di hadapan Tuhan saat itu Kata Piona masih tersenyum heran dengan sikap Edwin Terima kasih sayang Edwin tiba-tiba menciumi pipi istrinya itu Hei, apa yang kamu lakukan? Aku menyayangi istriku Edwin menjadi sedikit kiram Sayang, aku lapar Makan yuk di restoran Ajak Edwin manja kepada Piona Sudah selesai ngambeknya Tanya Piona sambil tersenyum menyindir Ayolah, tidak usah membahasnya lagi Aku lapar Edwin terlihat malu sambil menarik Piona untuk segera ke restoran Dasar pria aneh Secepat itu bisa marah dan secepat itu juga meredah Iya, iya pelan, Win Mereka berdua pergi ke restoran dan menikmati makanan yang dihidangkan Mereka mulai dengan kemesraan mereka lagi Bumbu dalam sebuah pernikahan adalah pertengkaran Kecempuruan dan salah paham Tidak ada yang memprediksi apa yang akan terjadi setelah ini Atau terjadi setelah pernikahan Kuat atau tidaknya sebuah hubungan tergantung dari pasangan itu sendiri Satu jam kemudian mereka selesai menyantar makanan Melihat Edwin yang sangat kenyang mengelus perutnya yang membesar Sayang, aku cuci tangan sebentar Kata Piona beranjak ke wastafel di restoran itu Tiba-tiba ada seorang anak kecil menabrak Piona Lalu menangis mencari mamanya Maka anak itu berwarna biru dan rambutnya sedikit pirang Brook Pasti anak ini bayi bulim Mati Piona Hati-hati sayang Piona mencoba melolongnya berdiri Aku lupa dia boleh apa dia mengerti perkataanku ya Mama, mama Help me mama Cantik sekali ya matanya sangat mengemaskan Aku sama sekali nol dalam bahasa Inggris Akan aku gendong dan kubawa peneja makan untuk minta tolong Edwin Piona menggendong anak itu dan membuatnya tenang di pelukannya Edwin melihat dari kejauhan Piona menenangkan anak kecil di pelukannya Edwin tersenyum kecil Apa dia sudah menginginkannya? Sepertinya aku bahagia melihat dia seperti seorang ibu Dia semakin cantik Edwin tersipu sendiri melihat istrinya itu Ketika anak itu diam dan tidak menangis lagi Piona membawanya ke meja makan Dia melupakan rencananya untuk cuci tangan dan hanya mengelap tangannya dengan tesu basah Edwin bisa bantu aku? Dia boleh aku sama sekali gak bisa berbahasa Inggris Kalau nanyain Mama ada dimana? Ngomongnya gimana? Tanya Piona masih menggendong anak kecil itu Where is your mom? Kata Edwin spontan Edwin memandang anak itu memang terlihat cantik sekali Piona masih menggendongnya dan menimangnya sampai-sampai anak itu malah tertidur di pelukannya Yah, Dwin, dia lelah, dia tertidur Aku harus bagaimana? Kamu cocok sekali menggendongnya Edwin malah salah fokus Hei, bukan waktunya bercanda? Kata Piona Iya-iya, kita kereseksionis Mungkin ada yang tahu ini anak siapa? Kata Edwin Mereka berjalan ke resepsionis dan Edwin mencoba menanyakan keberadaan orang tua anak ini Tapi mereka menggelengkan kepala sampai suatu ketika Ada wanita bertubu tinggi dengan mata abu-abu gelisah dan menangis mencari anaknya Oh my dear, where are you? Tangisan wanita itu sangat keras membuat Edwin dan Piona berbalik arah Mereka berjalan mendekati wanita itu Wanita itu melihat anaknya digendong dan tertidur Dia sangat bersyukur dan terus mengucapkan terima kasih Air matanya mengalir terus menerus dan mengambil anak itu dari tangan Piona Memeluknya dengan erat Thank you very much, thanks a lot Wanita itu masih terus menangis Tanpa sadar Piona juga meletaskan air mata Perasanya tidak bisa berbohong Ingatannya kembali kepada mamanya di rumah Edwin melirik, melihat Piona menangis Ternyata anak ini sangat sensitif Batin Edwin Wanita itu pergi meninggalkan mereka berdua Ayo kita kembali ke kamar Edwin merangkul Piona dan akhirnya mereka kembali ke kamar Bolehkah aku minta anak kecil hari ini? Batin Edwin memandang istrinya itu sambil senyum-senyum sendiri Oke guys, kita selesaikan di bab 12.2 Gimana? Seru kan? Di akhir selama panggung Moga-moga nih kamu mau menunggu Untuk videoku yang selanjutnya di 12 Bukan 12.3, tapi 13 13.1 Kira-kira aku mau update kapan ya? Hari ini atau besok? Ditungguin aja ya Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya Untuk video ini Masih aku tungguin terus Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu Makasih, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax